Intro Terima kasih Selamat pagi semuanya Pertama saya ucapkan terima kasih Pada pemaggal Sekolah Cita Hati yang sudah Memberikan sempatan Bersama saya untuk bicara di depan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian Ada saya mau sharing sedikit Hari ini tentang Beberapa hal yang Saya cerita sedikit Ini ada seorang anak Dari Papua 4 tahun gak naik kelas Nah ini masih kelas 2 SD Jadi anak ini Saya bawa dari Papua Jadi ceritanya Waktu itu saya hubungin Bupati-bupati di Papua Saya hubungin, saya bilang kepada Bupati-bupati Papua Tolong kasihi saya Anak yang paling bodoh Di Kabupaten Wah Dia bilang Kenapa yang paling bodoh? Saya mau jadi Ini juara dunia Wah kaget semua orang Gak mungkin Saya bilang Kita akan liat Gak ada Anak yang bodoh Lalu didatangkan lah anak ini 4 tahun gak naik kelas Nah Bum gimana nih caranya Terus ada yang dikirim 17 tahun masih kelas 4 SD Pokoknya semua Anak-anak yang dianggap Paling bodoh dari Kabupaten Di Papua Datang ke sini Waktu datang Ini berapa? Gak tahu Saya ajar Ini berapa? Satu Ini dua Terus ini tiga Abis itu Tanya lagi Ini berapa? Tiga Modelnya seperti itu Tapi apa yang terjadi? 6 bulan di training matematika Dan setelah itu Berikutnya dilatih Lomba Lati untuk computer Programming computer Nah ini enak Setelah dilatih Setelah dilatih Dia sekarang Jadi ahli membuat robot Setelah satu tahun Dan Kemarin Dalam lomba robot nasional Ini lomba robot nasional Kemarin baru berlangsung Dari foto bersama menteri Menkoinfo Dan dia juara ketiga Tidak pesan dari perumat Juara pertamanya Itu mahasiswa dari Unicom Juara keduanya Mahasiswa UMPAN Juara ketiganya Anak SD kelas 2 Yang 4 tahun Tidak naik kelas Kenapa bisa gitu? Mungkin kita tanya Kok bisa sih Anak-anak ini? Kita Bahkan ada banyak Anak-anak Papua Yang kita sedang siapkan Untuk Berbagai Lomba Kemarin Kemarin Anda ikut YSN Matematika Satu anak Dapat Tendam Dari perumat Nilainya Lebih tinggi Dari seluruh Anak Jakarta Anak Papua Dan sekarang Kita lagi siapkan Untuk Olimpiade Dunia Di Cina Mulan Desember Mereka akan ke Cina Dan kita akan tunjukkan Anak yang pasti Pakai koteka Itu bisa Juara dunia Sekarang kita lihat Kok bisa? Gimana ceritanya? Nah Kita tentu Perintah Saya cuma Tekankan disini Boleh Nggak ada Nggak Adik-adik disini Lebih Lebih Dengan pengetahuan Yang sudah ada Kalau anak Dari Papua Yang tadi Nggak bisa Ngetung Bisa jadi Juara dunia Lebih-lebih Pasti bisa Nah Sebenarnya Kenapa bisa begitu? Ini masalahnya Masalah otak Otak Ketika lahir Itu hanya Seonggok Daging Seonggok Jaringan Dimana Semua orang Ketika lahir Otaknya sama Nggak ada Yang lebih pinter Nggak ada Yang lebih bodoh Jadi Semuanya Sama Nah IQ-nya Sama Semuanya Jadi Sama-sama Tego Karena Nggak ada isinya Nggak ada Rangsangannya Awalnya Nah Anak yang Papua tadi Kali tes IQ Yang menang tadi IQ-nya tahu berapa? Tes 52 Coba Nah Jadi waktu lahir Otaknya Sama-sama Sel sarafnya Sama Bentuknya Seperti ini Sama Semua Ada Sinaps Ada Dendrit Ada Akson Nah Kita lihat Yang paling penting Disini adalah Nanti yang saya mau cerita Tentang akson Sel saraf yang besar itu Sama dendrit Yang akan berhubungan Dengan akson Nah Sekarang kita lihat Pengaruhnya Apa sih Yang terjadi Ketika kita mikir Ketika kita mikir Sel saraf yang satu Dengan sel saraf yang lain Berinteraksi Berinteraksi lewat apa? Lewat akson Dan dendrit Nah Di antara akson Dan dendrit ini Ada Peristiwa kimia Yang Terlihat Seperti Bunga api listrik Percikan Bunga api Itu yang terjadi Nah Ketika kita melakukan Operasi berpikir Kita misalnya 9 tambah 7 Saat itu ada beberapa sel Dia Berinteraksi Dan nyala Tak-tak-tak gitu Nah Akibatnya Dia Bisa membentuk Semacam jejak Nah Semakin dia dipakai otaknya Semakin Jejak itu Semakin Dalam Dan Semakin Dia dilatih 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 Semakin cepat Dia berpikir Jadi Anak Papua itu Yang tadinya Tidak bisa Apa 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 yang kita lakukan Lati Awal Kerjain Soal Penjumlahan Kerjain 10.000 Soal Perkalian 10.000 Soal Kenapa Supaya Terbentuk Jejakan Jejakan Kemudian Dia latihan Pembagian Pecahan Itu Peribuan Soal Nah Akhirnya Terbentuk Jejak Dan semua Perhitungan Harus di luar kepala 2 digit Kali 2 digit Harus di luar kepala 3 digit Kali 3 digit Harus di luar kepala Nah Itu dilakukan terus Sehingga Terjadilah Proses di otak Terbentuk Jejak Yang Dalam Olimpiade Fisika Kenapa Anak-anak Kita berhasil Karena apa Dia dapat Medali Mas Kerjain Limbuan Soal Dari pagi Jam 7 Jam 8 Tidur Jam 2 pagi Terkerjain Limbuan Soal Supaya Apa Terbentuk Jejak Jadi Di otak Kita Akhirnya Terbentuk Jaringan Semakin Banyak Jaringan Itulah Seorang Dikatakan Genius Jadi ketika Di jaringan Jaringan Itu Begitu Banyaknya Orang Dikatakan Genius Anak Papua Ini Yang Kemarin Dapat Medali Emas Dites IQ Lagi Sekarang Menjadi 126 Kenapa Terbentuk Jaringan Jaringan Yang Begitu Kuat Jadi IQ Kalau Yang Peran Dites IQ Dapat 97 Atau 100 Gak Usah Buat Bisa Sampai 150 Masalah Bentuk Jaringan Di otak Jangan Pernah Bilang Saya Bodoh Semua Pinter Otak Yang Sama Anak Papua IQ 52 Bisa Juara Malah Mahasiswa Coba Peringkat Empat Peringkat Limanya Mahasiswa Semua Jadi Kelas 2 SD Nyempil Di Tiga Coba Itu Kan Luar Baya Selepas Nah Jadi Sesungguhnya Tidak Ada Anak Yang Ada Apa Mereka Yang Tidak Dapat Kesempatan Untuk Belajar Dari Guru Bodoh Yang Baik Dan Jadi Kalau adik-adik Disini Jangan Pernah Dilalut Diri Bodoh Tidak Pernah Ada Anak Bodoh Diri Tuhan Tuhan Adil Tuhan Ciptakan Otak Sama Semua Jadi Semuanya Sama Otak Gak Ada Yang Beda Sekarang Yang Membedakan Apa Stimulasi Stimulasi Otak Itu Pakai Apa Pakai Latihan Kalau Mau Pinter Latihan Yang Banyak Sekarang Thomas Alva Edisor Menjadi Orang Hebat Karena Otak Dilatih Dilatih Lakukan Rikuan Eksperimen Lihat Ilmuwan Ilmuwan Hebat Kerjanya Apa Butah Kati Kelumus Lakukan Eksperimen Dilakukan Berhari Bertahun Tahun Gak Ada Yang Pernah Setahun Itu Yang Dilakukan